Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru dari bus paspana indahnya Nah ini merupakan armada yang sebelumnya kita kirim untuk sasis Hino RM280 Dan ini untuk liverynya, kreditnya faktor dari CA livery ya Atau caster livery teman-teman Dan untuk yang merakit itu dari saya ya Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini kita akan review dari depan dulu ya Nah disini untuk penampakannya keseluruhannya seperti ini Tuh cemakep ya untuk liverynya Nah ini untuk rilisan yang pertama itu ada warna merah ini Lalu ada biru dan juga hitam teman-teman rencananya Nanti juga ada warna lain ya Warna dasar lain Jadi kita akan membuat banyak varian teman-teman Yang tentunya warna-warni ya Menggunakan J25 Entah nanti J25 HD maupun yang Ini ya double glass gitu ya Kalau ini kan single glass ya Oke langsung aja kita review teman-teman Disini untuk bagian depannya ada J25 HD dan juga pariwisata yang di bagian kaca Lalu untuk bagian renteknya disini ada safety is our priority Jadi biasanya persona ini menggunakan keselamatan ya Jadi keselamatan itu sangat diutamakan Untuk bawanya lagi ada PO persona rendah dan itu ada PT nya Namun tidak kelihatan ya Karena ini untuk liverynya itu saya tidak memasang yang HD teman-teman Jadi ini bawaan dari busit ya Jadi langsung saya pasang dialogasi Tidak saya pasang di file manager karena Saya belum mendownload file untuk mengakses Android ya File Android atau folder Android Lalu untuk bagian supiannya seperti ini Luarnya itu berwarna merah Lalu di dalamnya berwarna hitam Terus untuk bagian atasnya disini berwarna cat hitam ya Hitam polos Dan AC nya menggunakan warna merah dan juga emergency exitnya itu menggunakan warna putih Lanjut kita ke bergeser ke bagian atas belakang ya Untuk atas belakang disini warnanya itu merah ya Jadi kombinasi antara warna hitam dan juga merah yang di bagian atas itu Jadi menyesuaikan dari bawahnya gitu ya Dan seperti ini Ini armada ke berapa ya 003 ya kalau nggak salah Ya teman-teman ini merupakan armada 003 Yang menggunakan bodi SHD non tronton ya Lalu untuk bagian menu disini ada nomor seri dan juga website Ini mohon maaf tidak kelihatan karena saya tidak memasang livery yang hadir teman-teman Lalu di atas roda ada hotline nomor dari bisnya ini ya Lalu ada password rendah dan juga PT nya itu di bagian bawahnya Ini bukitnya juga agak ngebug ya karena tidak bisa keluar ini Jadi padahal ini udah di handrem ya Namun tidak bisa keluar drivernya Jadi kita menggunakan kamera ini aja ya Lalu di bagian bodi disini ada password rendah dan PT Lalu di bagian tengah itu ada New Super High Deck 5 Kita lanjut ke bagian-bagian belakangnya ini kosong ya Jadi ada liverynya yang seperti ini Cakep ya untuk liverynya ini Buatan emas CA Ini saya lihat itu mantep-mantepol untuk desain faktornya Jadi cakep dan untuk bagian ngaca disini ada bis pariwisata premium coach Disini ada partner is your travel gitu ya Lalu ada logo fasilitas dan ada logonya mas CA livery desain ya Desain livery Lalu ada logo Hino RM280 Dan kita bergeser ke bagian belakangnya ini Untuk bagian belakang disini ada jetbus 5shd Lalu ada pariwisata dan juga website dari bus pesona indah ya Lalu untuk bagian bawahnya ada PO nya lagi Dan juga hotline nya temen-temen Untuk julukannya disini menggunakan julukan Relery ya untuk julukannya Nah untuk interiornya seperti ini temen-temen Jadi cukup simple ya Jadi tidak banyak deko-deko temen-temen Untuk file-nya saya menggunakan tutup dari dopadebutro ya Tuh coba kebanten Ini sebenarnya untuk kekurangan dari livery yang saya rakit ini Untuk kacanya itu tidak sama persis apa yang di desain ini ya Di desain yang saya upload di youtube komunitas Jadi saya menyesuaikan lagi dengan dari bahasa desain dari ini ya Pesona indah temen-temen Jadi yang beda cuma di bagian kacanya aja Kalau yang desain dari mas ca itu Itu ada ini ya Ada wonderful indonesia nya Namun saya tidak pakai biar lebih clean ya temen-temen Jadi ini aja udah cukup lah ya Untuk apa ya istilahnya itu mewakili dari Fasilitas yang ada di bus ini gitu ya Oke nanti mungkin next kita akan buat video perjalanannya di video terpisah ya Nanti mungkin kita akan coba mode pariwisata Karena sudah lama kita tidak ini ya Coba mode pariwisata temen-temen Entah nanti ke mana saya juga belum tahu Oke terima kasih banyak buat temen-temen yang sudah bergabung Dan menonton video ini sampai akhir Apabila ada kekurangan Atau sekesalahan Dari saya Mohon maaf Anjar kata Selamat menikmati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati